Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Ya kita mulai Sampai di 35 ya 35 Ustazah mulai Jumlah participantsnya itu 35 Ustazah mulai Saabedak Hayat 35 Satu lagi 35 Tadi sebelumnya Antuna ada masuk Sama Ustazah siapa Dari pagi tadi Dari tadi pagi belum ada masuk Nah baru ini kan Iya Meskipun udaranya pagi-pagi Dingin seperti ini nak Dan tadi pun belum ada Masuk guru sekalipun Jadi tolong Pada saat sekarang Harus semangat ya Iya Ada yang puasa Ada ya Ya ini Masmuki Alatisa imah Fihadal yu Anisa Zahra Kusmadi puasa Oh enggak ya Baik Karena tidak kunjung 35 Kita mulai saja Nabada'ala barakatillah Jadi hari ini Kita akan melaksanakan Ujian praktek Ya Ujian praktek Yang akan Kita laksanakan Dengan konsep Masih sama Dengan Bentuk Yang sebelum-sebelumnya Emang yang sebelumnya Gimana Ustazah? Nah Yang sebelumnya Ustazah pernah Memerintahkan Antuna Atau menyuruh Antuna Membuat tugas prakteknya Itu dalam bentuk Menulis Beberapa surah Ya kan Yang itu Ditulis Di atas Dasar Ya ini Apa kemarin? Iya Kertas karton Ya kan Kertas karton Yang Bagus Dan tulisannya Harus bagus Seperti itu Ya kan Sama halnya Untuk Ujian praktek Akhir tahun ini Ya kan Penilaian akhir tahun ini Ustazah Membuatnya sama Hanya saja Surahnya Berbeda Ya ini Surahnya itu beda Gak sama Yang kemarin apa? Ada yang masih ingat? Iya Ada 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 tiga kemarin kan Ada surah Al-Ikhlas Naam Al-Ikhlas Tumba Al-Falaq Tumba Andas Naam Kemudian Ustazah Menyuruh Ini Ustazah suruh Tiga-tiganya ya Pilih dua ya Yang kemarin ya Naam Dan untuk sekarang Ya Tugasnya Surahnya berbeda Yaitu untuk hari ini Itu adalah Menuliskan Surah Ya ini Uktubna Ya ini surah Ay surah ustazah Suratul Fatihah Suratul Fatihah Suratul Fatihah Ya ini Sofah Wahidah Sofah Wahidah Satu halaman Suratul Fatihah Ya ini Bilkitabah Tayyibah Bilkitabah Jamilah Hakadah Tulisnya itu Satu halaman Dengan tulisan yang cantik Dengan tulisan yang indah Seperti itu Suratul Fatihah Wasuratul Ya ini surat Suratul Fatihah Tumma suratul kafirun Nah amin banget Fahimtunna Ada yang sudah hafal Suratul kafirun Seperti apa Ya seperti apa Ada yang bisa baca Ya Coba kita baca Sama-sama gimana Atau Syahla Syahla mendikte teman-temannya Nanti teman-temannya ikut Mana tahu temannya Ada yang lupa ya kan Yuk kita ulang Hayya Bibasmala awalan Bibasmala Naam Al kafirun Hayya Bukru Buka Ilam Buka Ilam Ilam Boleh Ya Ilam Ilam Belum ini. Lekum dindukum wali adin. Jadi itu dia surah Al-Kafirun. Yang akan antunan tulis. Surah Al-Fatihah. Sofahah Wahidah Surah Al-Fatihah. Bismillah. Bismillah. Antunan tulis tuh. Bagus-bagus ya. Pake warna-warni boleh. Atau HPS-nya biar cantik putih aja. Boleh. Terus disini pinggirnya nih Antunan mau taruh bunga-bunga. Atau ada bunga-bunga ini ya. Di rumah Antunan bunga mawar taruh tempel-tempel. Atau mau disininya pelepah pisang juga boleh. Atau Batang jati boleh ya. Kreasi-kreasi aja. Ya kan? Seperti itu. Disini surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Ya kan? Sini. 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 Dah. Baru satu halaman lagi. Seperti itu ya. Dan juga ini Dengan menggunakan Kaidah Khot Naskhi. Yang setelah yang sudah kita pelajari sebelumnya gitu. Jadi menulisnya itu tidak asal-asal anak. Menggunakan metode Kaidah Khot Naskhi. Seperti itu. Ya. Ini usada misalkan saja. Ini tidak Sepidol Khot. Usada menulisnya dengan Sepidol biasa ya. Nanti Antuna menulisnya jangan pakai Sepidol biasa. Marah usada. Pakai Sepidol apa? Sepidol? Khot. Iya. Wajib ya. Wajib. Pakai Sepidol Khot. Sofah Wahidah Lisura Aya surah? Liyay surah? Liyay surah ya banat? Suratul Al-Kafirun Methalan Naam Lisura tulka Suratul Kafirun Methalan Methalan Ya. Bismillahirrahmanirrahim Suratul Kafirun Kada Wakadha Kada Wakadha Kada Wakadha Ya. Ada pun di pinggir-pinggirnya Boleh Antuna kreasikan Di sini-sininya Sininya Sininya Boleh Yang cantik Yang indah Seperti itu ya. Bisa semuanya Nak Anak-anak usada Bisa Bisa ya. Gampang kan? Sama ini Sama seperti yang Lalu Sama seperti Yang Kemarin-kemarin Usada pernah suruh Antuna Masih sama ya. Jadi tidak ada Yang merasa kesulitan kan? Tidak ada ya. Saya rasa ini mudah banget Untuk Antuna Mudah banget Ya. Suratul Kafirun Wasuratul Fatiha Ada yang mau ditambah lagi Surahnya nih. Mau sampai tiga halaman? Mau gak? Atau nanti ya Di bawahnya sini Ditulis ya Terjemahannya Ya. Jadi Gak boleh Gampang Setelah mau ngasih Antuna yang susah Jadi harus ada Terjemahannya Tulis juga yang cantik Terjemahan Ya kan Misal Ayat satu Apa tuh Ayat satu Artinya apa Blah 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 Dua Gitu Bisa Insyaallah Bisa Pake kertas HVS juga Boleh Tulisannya Jangan Serimpit Serimpit Atau Pake pinsil Minis banget Nanti nilainya Misal Bismillah Boleh aja Pakai pinsil Rapi Tapi kan Ustazah maunya Pake Sepidol Diusahain Pake Sepidol Wajib Pake Sepidol Ustazah Bisa menilai Antuna itu Sungguh-sungguh Belajar Dari Antuna Mendengar Menyimak Ustazahnya Mengajar Ustazahnya Memerintahkan Apa Ustazah Memerintahkan A Maka Lakukan A Jangan Ustazah Memerintahkan A Antuna Lakukan C Jangan Menyimpang Menyimpang Seperti itu Atau Antuna Punya Sepidol Khod Tapi Ukuran Besar Masyaallah Bagus sekali Misal Antuna Ukurannya 5,5 Jadi dari Sini Rapi Banget Cantik Nanti Jadinya Sepandi Pandi Antuna Pintar Pintar Antuna Merangkain Seperti Apa Pokoknya Kalau dia Yang paling Bagus Menurut Ustazah Nanti Ustazah Kasih Rating Tinggi Ustazah Kasih Nilai Tinggi Paham Paham Semuanya Insyaallah Antuna Fahim Tuna Ayo Jika ada Yang ingin Bertanya Ustazah Persilahkan Kepada Antuna Iya Kenapa Anissa Kenapa Bisa Diulang Oh iya Benar Benar Durasi Waktunya Kapan Sampai Kapan Ini dia Jadi Karena kita Dalam Seminggu Hanya Sekali Pelajaran Kod Yang itu Diadakan Di hari Kamis Ada pun Pada hari Rabu Depan Tanggal Dua Kita sudah Mulai Ujian Tulis Maka Dengan Tegas Ustazah Menyuruh Antuna Untuk Mengerjakan Tugasnya Ini Sampai Besok Bisa Besok Malam Paling Paling Lama Jam 12 Paling Lama Bisa Ada yang Keberatan Kira-kira Ada yang Keberatan Atau Ustazah Waktunya Singkat Banget Ustazah Anak Iya Iya Kenapa Belum Apa Iya Mas Muki Mas Muki Oh iya Mutia Sharifah Baru Masuk Mutia Sharifah Ante Baru Masuk Oke Ada yang Faham Tidak Teman-temannya Ada yang Bisa Bantu Jelasin Tidak Sama Teman Kita Mutia Sharifah Coba Koalisa Aska Koalisa Aska Jelaskan Bantu Usazah Jelaskan Sama Mutia Apa Tugas Kita Koalisa Apa Tugas Kita Apa Tugas Kita Tadi Bentar Apa Apa tugas Kita Tadi Azir Masya Allah Ayo Mutia Apa Tugas Mutia Iya Ditulis Dalam Satu Halaman Masing-masing Satu Halaman Meskipun Antune Nanti Tidak Sempat Atau Tidak Ada Ada Udur Gitu Untuk Iya Ini Saya Sampaikan Misalnya Antune Itu Usazah Anak Bisa Gak Sempat Atau Ada Masalah Atau Ada Apa Gitu Usazah Beri Keluangan Gak Apa Gak Pakai Kertas Karton Gitu Pakai HVS Juga Boleh Usazah Nulisnya Di Kertas HVS Di Kertas HVS Antune Bisa Tulis Itu Dari Atas Gini Tulisannya Gini Dari Atas Sini Ke Bawah Tapi Jangan Gini Anak Usazah Maunya Gini Biar Cantik Ya Paham Semuanya Iya Tapi Kalaupun Misal Antune Sempat Belinya Ada Keluangan Waktu Ya Kan Tidak Ada Udur Atau Apapun Antune Boleh Sekali Menggunakan Kertas Karton Seperti Itu Dinantia Kuiniko Paham Iya Paham Semuanya Wah Siapa nih yang bertanya Kira-kira Mas Muki Mas Muki Raisa Kamila Oke Ustazah Mau Aresya Aresya Coba Jawab dulu Pertanyaan Dari Si Siapa tadi Namanya Raisa Kamila Tasya Kamila Ayo Bantu Sazah Dulu Masya Allah Iya Seperti itu Ya Raisa Jadi Kalau Misalnya Antune Ada Keluangan Waktu Tidak Ada Udur Atau Apapun Antune Boleh Menggunakan Kertas karton Tapi Kalau Misalnya Ustazah Tidak ada Di sekitar anak-anak Tidak ada Kertas karton Atau sulit Mencarinya Sulit Dijangkau Seperti itu Antune Boleh Menggunakan Kertas HVS Ya Yang Tidak boleh Itu Kertas Biasa Buku biasa Yang ada Garis-garisnya Itu Ustazah Tidak mau Antune Menggunakan HVS Yang Rapi Nulisnya Yang bersih Dan motonya Juga Ketika Antune Mengambil Foto Gambar Seperti itu Usahakan Yang jernih Jangan gelap Misal Di atas Matahari Langsung Di luar Di halaman Antune Antune foto Yang cantik Yang estetik Yang bagus Siapa ini yang bertanya Kira-kira Baru masuk Siapa Namanya Siapa Mas Muki Mutia Mutia Lagi Paip Lah Bahas Mutia Usahda Mau Teman Kita Kansa Bantu Usahda Jelas Nama Mutia Lagi Boleh Iya Ayo Kansa Iya Iya Seperti itu Mutia Bisa nulis Di HPS Bukan nulis Di buku Di buku yang gak boleh Yang bolehnya di HPS HPS ini gampang dicari Di fotokopi ada Harganya terjangkau Insyaallah Dua HPS aja Cukup Insyaallah Kalau Antune Males Beli yang karton Tapi kalau karton pun Lebih baik Lebih bagus Yang mana aja Boleh Yang penting Jangan di Buku Ada lagi Yang ingin Bertanya Iya Jadi Ini kan Ujiannya Iya Iya Nah Itu dia Ya kan Maksud Ustazah itu Kalau misalnya Di kertas karton Misal Ukuran kartonnya Itu 2 meter Enggak Semuanya Antun tulis Sayang Enggak Semuanya Dari ujung Sana Sampai sana Enggak Jadi Maksud Ustazah Antun Pakai kertas karton Itu Supaya Apa Supaya Berkreasi Dia Kalau HVS Ini kan Warna latarnya Itu kan putih Ya kan Kalau karton Beragam Ada yang Merah Biru Kuning Gitu Jadi Maksud Ustazah Antun Itu Bikin Sekreatif Antun Dengan Latar Yang kuning Ini Tulisannya Enggak Harus Besar-besar Juga Sesuaikan Aja Dia Misal Antun Gunting Seukuran HVS Ya kan Nah Dengan Latar Kuning Ini Tulisannya Spidolnya Warna hitam Ya buatlah Yang sewajarnya Aja Bentuk Bentuk tulisannya Itu Fontnya Juga Disesuaikan Aja Gitu Tidak Tidak Harus Besar-besar Banget Sampai Sini Gitu Bismillah Misalnya Bisa Aja Sih Ya Terserah Antun Kalau Antun Sanggup Besar-besar Juga Mamos Gila Tapi Ustazah Bilang Kalau Yang kecil Lebih Lebih Bagus Faham Semuanya Kertas kartonnya Bisa Antuna Ukur Aja Tidak usah Semuanya Beberapa Pokoknya Dicukupin Aja Tulisannya Dicukupin Aja Atau Jangan digunting Dulu Ditulis Dulu Baru Nanti Dirapikan Digunting Seperti Yang Udah Pernah Antuna Buat Sebelumnya Udah Pernakan Buatnya Udah Pernah Antuna Faham Itu Antuna Mahiro Insya Allah Amin Nah Ya Banat Diendain Tahal Wakat Ustazah Tunggu Hasil Dari Ujian Antuna Sampai Besok Malam Jangan ada Yang Telat Jangan Ada Yang Tidak Mengumpulkan Ya Wajib Dikerjakan Taib Hatta Huna Aku Lungkau Lihada Astaghfirullah accessories Nafa' Allah Nafa'ani Allah Bil Kur'an Al-Karim Wabi Hadis Sayyidi Anbiya Iwal Mursal Haya Nakrak Keffarat Al-Majlis Subhanaka Kalla Humma Wabi Hamdika Ilaha Illaha Anta Astaghfiruka Wa Atubu Ilaika Assalamualaikum wa rahmatullahi wabarakatuh